Selamat sore, Yuriko. Selamat sore, Om Fredy. Tempat yang indah ini, boleh cerita sedikit, Yuriko, mengenai tempat ini ada tanah raya ini. Bagaimana? Oh iya. Tanah raya ini mulai buka pertama kali itu tanggal 14 Juni barusan tahun ini. Baru mau 6 bulan. Baru mau 6 bulan, iya. Dan apa spesialitas dari tempat ini yang Yuriko ciptakan? Oh kalau dari segi makanan sih sebenarnya kan mau angkat namanya aja tanah raya. Jadi ini lagi mau angkat lokal foodnya, Manado dan Nusantara. Jadi baru sekian bulan saya om dengar bahwa ini sudah banyak dikundungi orang. Ya puji. Pembangunannya masih under construction. Iya. Puji Tuhan sampai sekarang masih rame-rame om. Cuma kalau hari-hari biasa masih ya seperti ini. Tapi kalau misalnya Sabtu minggu kalau mau datang disarankan reservasi. Karena sampai minggu kemarin ternyata kalau apalagi hari minggu itu masih ada yang ditolak. Bukan dalam arti ditolak tapi karena memang nggak ada tempat lagi dalam dan luar. Itu biasanya kalau hari minggu apalagi sore biasanya full sekali. Itu belum selesai semua ya? Belum selesai om. Ini kayak ini masih ada sisa-sisa. Karena tahap yang kita bikin kan itu sebenarnya buat tempat pariwisatanya itu sebenarnya ada 4 tahap. Ini tahap 1 dan sekarang lagi under construction itu tahap 2. Jadi mudah-mudahan pertengahan bulan depan semuanya sudah selesai. Makanya kita lagi gencot. Ada satu lagi. Walaupun belum selesai. Kira-kira sudah berapa banyak orang yang atau tempat ini menampung dengan keadaan begini. Setunya 100-200 orang. Iya sekitar 180-190 orang om. Jadi kalau... Piknya di Jokowi. Piknya Sabtu minggu. Jadi kalau Sabtu minggu itu dari... Apalagi hari minggu dari jam selesai gereja biasanya kan kita buka jam 11. Kadang belum buka orang sudah banyak orang di dalam gitu. Dan sampai sekarang masih banyak sekali tamu yang pulang karena gak dapat tempatnya. Kalau hari minggu. Jadi makanya ini dibuka karena untuk mendukung sebenarnya usaha-usaha yang lain. Jadi kayak kita kan punya roti, pabrik roti, sela bakery. Jadi untuk mendukung itu kita harus pikir sesuatu. Juga kalau suami kan itu kerjanya di bagian minuman. Minuman beralkohol. Jadi kita gabungkan dengan kan juga ada restoran kan. Di atas sela kan ada restoran. Jadi dan saya karena memang sangat-sangat cinta alam. Makanya kita bikin konsep yang kayak seperti ini. Kemudian ini. Tentunya bukan hanya. Kalau sukses tentunya Yuriko punya rencana untuk. Pasti om. Kan kalau mimpi gratis om. Yang penting mau kerja aja. Mimpi gratis. Iya. Kemudian. Setelah ini. Om akan mengambil. Gak mungkin untuk mengambil ini. Silahkan om. Semoga. Tanah Raya ini. Walaupun baru berapa bulan akan maju terus dan dicorkati. Amin. Tuhan Yuriko membuka lapangan kerja. Orang-orang yang ada di rumah sini. Jadi patokan masuk dari Kasen. 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 Kilometer berapa atau apa. Kalau sini sih bilangnya cuma Kasen 2 om. Lingkar barat. Dari arah menado. Dari menado. Sebelah kanan. Sebelah kanan masuk. Iya. Banyak sekali lorong sih om. Sebenarnya. Dari. Bisa. Banyak sekali jalur di sini. Bisa. Sampai ke sini. Iya. Dengan GPS. Mudah. Iya. Kalau dengan GPS. Google Maps. Itu. Cari Tanah Raya aja. Sudah pasti dapat. Apa. Atau ajakan. Yuriko. Jemandagi ini. Yang punya. Bersama. Mengajak orang-orang. Apalagi orang-orang luar. Kalau. Pemajukan Sulawesi Utara. Iya. Karena daripada kita investasi tempat lain. Lebih baik kan kita investasi tempat kita. Manado. Sendiri. Yaitu. Jadi ada. Sudah datang semua. Kalau boleh datang. Rasa. Kita konsepnya itu. Alam. Dan. Karena kita suka traveling. Kita mau. Itu tempatnya makanannya enak. Karena terus terang. Jarang sekali. Apalagi di Sulawesi. Tempat. Pariwisata. Dan makanannya enak. Jadi mudah-mudahan. So far. Mungkin karena. Tanah Raya di sini. Makanannya. Banyak orang bilang enak. Terus harganya juga terjangkau. Kita harganya masih dari ini om. Dari. Ada nasi goreng aja. Masih 30an ribu. Itu. Boleh Yuriko. Akan anda arah sana. Jangan tunggu lagi. Oh. Iya om. Seti hati om. Iya. Di atas. Seperti di atas. Boleh Yuriko jelaskan. Apa. Yang kelihatan dari sini sih. Cuma lantai dua om. Itu nanti. Di bagian lantai dua itu. Jadi nanti konsepnya kan. Kita ini empat lantai. Di bawah bagian servis. Kitchen. Gudang. Dan sebagainya. Baru abis itu. Lantai. Lantai satu. Yang di bawah. Yang kelihatan ini. Itu. Kita bikin live cooking. Kue-kue basah. Jadi setelah bakery. Punya cucur. Punya panada. Punya ini. Nanti kita live cooking. Langsung betawi. Kayak begitu-begitu. Baru lantai dua itu. Yang kelihatan dari sini. Itu. Bagian minumannya. Jadi barista. Kopi. Bartender. Alkohol. Sama es kacang. Nanti ada. Kayak begitu-begitu. Semuanya. Iya. Mudah-mudahan. Baru di atas ya tempat makannya. Jadi suasana sekarang masih. Seperti begini. Masih di. Under construction. Karena mau. Karena mau membangun terus. Jadi kita bikin apa yang boleh. Iya. Gunung apa yang namanya. Gunung. Iya. Di sana kita lupa gunung ini. Kalau ini lokon. Gunung lokon. Tapi di depan ini ada satu gunung. Iya. Begitu indah. Dan fasilitas jalannya luar biasa. Susunannya taman. Begitu indah. Ini desainnya siapa? Yuriko sendiri? Ada orang yang desain om. Tapi sesuai konsep dan kita punya maaf. Wah hebat. Luar biasa. Ini dia. Indah sekali. Yuriko sendiri cerita sedikit-sedikit. Oh karena memang kita hobi. Kan kita orang alam om. Jadi. Ini makanya kita lagi atur-atur ini. Yang so beranak-beranak. Kita potong. Nanti buat taruh di greenhouse. Kayak gitu-gitu. Supaya nanti bisa dipakai lagi. Dan ini luasnya. Mungkin Yuriko tahu. Lumayan besar. Gak besar-besar sekali sih om. Cuma maksudnya cukup lah buat nanti. Kita mau pengembangan. Kayak apa-apa. Sekitar satu hektare setengah. Atau lupa lagi om. Dan ini dia. Itu ketinggian dong. Jadi. Lihat sana sudah ada. Apa. Bangun bun. Awar. Kabut. Kabut. Jadi luar biasa. Jadi terasa dingin di sini. Iya. Kira-kira kalau sekarang mungkin. 25 degrees. 25 derajat celcius. Atau 24. Luar biasa. Iya. Kalau malam tuh dingin sekali om. Iya. Wah bagus. Cuma ini apa itu. Kita kan ada live music. Sabtu minggu. Di mana. Nah. Tapi itu panggung-panggung sementara om. Panggung sementara. Iya. Panggungnya itu cuman. Cuma dadakan. Nah. Ini untuk minuman. Jadi kita di sini kan ada jual. Apa satir. jual minuman. Nah. Harganya itu harga. Harga toko om. Jadi dari cuman 300 ribuan. Iya. Tapi yang ini toko buat di take away. Gitu. Iya. Kalau yang buat tempat minum ya di sini om. Yang sebelah sini. Ini belum jadi ini. Apanya. Stikernya belum jadi. Iya. Di pasar di situ. Iya. Nah ini yang maksudnya. Kalau untuk ada live music. Kalau. Kalau di sini om. Kalau siang-siang kan di dalam lebih rame. Iya. Kalau. Sore di sini. Biasanya sudah full. Kalau sore-sore. Bebas sekali. Luar biasa. Belum dibuka saja sudah rana. Apalagi kalau sudah. Puji Tuhan om. Makanya kita banyak di dapur. Kayak tadi om datang. Masih di dapur. Makanya sorry om pakai sendal ini. Tidak masalah. Ini cuma sementara saja. Karena nanti live musicnya itu di atas itu om. Gitu. Karena ada kontrak ya. Iya. Bayangkan. Dari ketinggian begini. Lihat. Ginda sekali. Kalau anda-anda yang suka mau bikin foto. Bagus sekali. Viewnya. Apalagi sudah tadi. Semua taman sudah diperbaiki. Luar biasa. Nah konsep dua. Nanti kita itu. Konsepnya itu lebih ke flower. Kalau di sini kan tanaman. Jadi tidak terlalu. Hampir-hampir tidak ada bunga-bunga. Tapi kalau next. Yang nanti kita rencananya. Buka tanggal 10 atau tanggal. Pokoknya sekitar begituan lah. Nah itu kita konsepnya. Flower om. Jadi kita memang sudah bikin pembibitan. Dari beberapa bulan lalu. Supaya. Jadi. Itu bunga-bunga ya om. Itu ada mawar import. Jadi kita tidak ada pakai mawar lokal. Semuanya kita pakai mawar import. Baru. Bunga-bunga. Yang memang dasar hobi sih ya om. Jadi ada model greenhouse. Nah ini juga ada pembibitan. Soalnya disana sudah full. Tanaman-tanaman. Ini rumputnya nanti. Kayak begini. Namanya rumput kacang om. Sebenarnya zaman dulu itu. Asal jadi ya. Iya memang om. Cepat sekali. Tidur itu om. Bunga-bunga begini. Luar biasa. Gak juga om. Cuman karena hobi ya. Luar biasa. Begitu. Ini kejujauannya. Dia ada kayak hutan. Hutan yang masih. Kita bikin tanaman disana. Jadi kebun. Kebun. Karena ini mulai kita tanam-tanam sendiri. Kayak serai apa segala macam. Karena kan pemakaiannya kan banyak. Juga kan supaya ijo-ijo om. Kalau orang lihat dari sebelah sini kan. Supaya ijo-ijo. Gitu. Luar biasa. Bagus sekali. Makasih om. Jelaskan parkir ini mobil aja bisa dua kali lewat. Iya. Kalau hari minggu. Itu sebenarnya disini kita mau bikin taman pada pertamanya. Eh mau bikin taman aja. Cuman karena sampai sekarang itu. Apalagi sabtu minggu itu parkiran. Om kadang-kadang sampai di luar jalan sana. Jadi akhirnya kita memutuskan disini nanti jadi parkiran lah. Karena memang full om. Tuh parkiran full. Jadi ini full semua sampai ke sini-sini. Sampai ke luar-luar. Jadi nanti tamannya cuma in between. Jadi ada parkiran mobil, taman, parkiran mobil, taman kayak begitu sih. Padahal rencananya ini taman semua. Sampai sekarang puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Masih. Kami doakan supaya. Amin om. Sukses. Terima kasih om. Dari segi cuaca bagus. Udaranya bagus. Kemudian ya ini yang khusus lagi membuka lapangan itu ya. Iya. Nyaman sih om. Pemohon wajib mendukung usaha ini. Mudah-mudahan om. Yuriko mandagi. Luar biasa. Mudah-mudahan om. Ya. Iya. Jadi tetap semangat. Amin. Tetap berkreasi. Biarnya tidur-tidur om. Biar tidak tidur-tidur. Mesti jaga. Aamiin. Terima kasih om. Makasih. Ini dia. Yuriko. Terima kasih. Terima kasih.